Ada orang yang pura-pura baik dengan kamu Halo semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb Salam Rahayu Temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia Di channel Zodiacarian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request Konsultasi dan pertanyaan Dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan bahas ada Orang yang pura-pura baik dengan kamu Nah siapa orang yang pura-pura baik dengan kamu Yuk langsung saja disimak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan di depan teman-teman Sudah ada satu dekartu tarot yang tentu saja Sudah saya acak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat durasi Nah seperti apa yang terjadi Dalam hal apapun disini memang Dekartu yang pertama direpresentasikan adalah Kamu tidak boleh Tidak boleh terlalu berketergantungan Kepada siapapun Artinya memang ketika ada beberapa Kemungkinan-kemungkinan masalah yang terjadi Kamu harus berupaya secara seutuhnya Untuk menyelesaikan Masalah itu sendirian Kamu tidak perlu untuk memiliki Ketergantungan kepada orang lain Karena apa? Ketika kamu terlalu memiliki Ketergantungan kepada orang lain Tentu ini juga akan menimbulkan beberapa situasi Yang tidak begitu bagus Untuk posisi kamu ke depannya Jadi ya memang disini saya juga berharap Apapun yang terjadi Tetap percaya dengan kemampuan Dan juga dengan kapasitas yang ada Di dalam diri kamu Karena kalau kamu percaya dengan kemampuan Dan juga percaya dengan kapasitas yang ada Di dalam diri kamu Tentu ini juga akan menimbulkan Beberapa hal yang sempurna Di dalam kondisi kamu secara seutuhnya Dan ingat Dalam hal apapun Kamu juga jangan terlalu gegabah Di dalam mengambil satu keputusan Karena ketika kamu masih terlalu gegabah Di dalam mengambil satu keputusan Tentu ini juga akan Menimbulkan beberapa Bercak-bercak permasalahan Yang nanti malah akan berkepanjangan Di dalam posisi diri kamu Dan ingat Di dalam usaha kamu Di dalam pekerjaan kamu Itu masih ada Beberapa orang yang menjadi Dalam tanda kutip Penjilat ya Di dalam usaha Ataupun Di dalam posisi pekerjaan Jadi ya ada orang yang memang Dalam tanda kutip Betul-betul Berpura-pura baik Kepada diri kamu Jadi ya memang Saya juga berharap Kamu harus bisa untuk lebih aware Harus bisa untuk lebih Berhati-hati Dengan pihak-pihak yang seperti ini Karena kalau kamu tidak berhati-hati Dengan pihak-pihak yang seperti ini Tentu ini juga nanti akan Malah menimbulkan Beberapa kemungkinan-kemungkinan Yang tidak begitu baik Untuk posisi kamu Kedepannya Jadi ya saya juga sangat berharap sekali Mewanti-wanti kepada diri kamu Untuk lebih aware Terkait dengan beberapa posisi yang terjadi Di dalam kondisi kamu saat ini Dan ingat Kamu juga harus dalam kondisi Yang memang Lebih yakin Dengan diri kamu Dan orang Terdekat yang ada Di dalam diri kamu Itu masih berada Dalam kondisi yang memang juga Selalu saja Ingin memanfaatkan Beberapa kemampuan yang ada Di dalam diri kamu Sehingga disini Kamu pun juga Saya wanti-wanti Tetap harus lebih aware Tetap harus bisa untuk lebih Berhati-hati juga Dengan beberapa orang Yang seperti itu Dan ingat tuh ya Orang ini pun juga akan Mempengaruhi orang-orang lain Untuk apa? Untuk melakukan Hal yang sama Artinya apa? Satu orang Tidak suka dengan kamu Satu orang mungkin Dalam tanda kutip Membenci kamu Tapi saya rasa Dia juga akan Mempengaruhi Beberapa orang lain Untuk apa? Untuk melakukan hal yang sama Untuk membenci kamu Jadi ya saya rasa Disini kamu harus bisa Untuk lebih Waspada juga Dengan beberapa pihak Yang seperti itu Karena kalau kamu Tidak waspada Dengan pihak-pihak Yang seperti itu Tentu ini juga akan Menimbulkan beberapa Kemungkinan-kemungkinan Problematika Yang akan terjadi Di dalam kondisi diri kamu Dan saat ini Emang kamu pun juga harus Sudah mulai Terfokus Kenapa? Saya katakan Kamu harus mulai Terfokus dengan Apa yang terjadi Karena ya biar Bagaimanapun Kamu saat ini Juga harus yakin Dengan segala Kemampuan Harus bisa yakin Dengan segala Kapasitas yang ada Di dalam Posisi kamu Saat ini Tidak usah terlalu Memiliki Situasi yang Dimana nanti Malah akan memiliki Ketergantungan Dengan dia Kenapa? Dia pun juga Selama ini Berpura-pura Baik dengan kamu Itu memiliki Tujuan-tujuan Tertentu Yang dimana Dia pun juga Dalam tanda kutip Memang sedikit Mengharapkan Imbal balik Dari apa yang Dia perbuat Kepada diri kamu Tapi ya sudah lah Tidak apa-apa Sekarang yang terpenting Adalah kamu masih bisa Untuk memaksimalkan Segala kemampuan Dan juga memaksimalkan Segala kapasitas Yang ada Di dalam Posisi diri kamu Sehingga Kedepannya Kamu juga ingat Tidak usah Terlalu mengharapkan Dia Untuk melakukan Segala kebaikan Kenapa? Kebaikan kamu kan Juga tidak selalu Dibalas dengan kebaikan Terkadang kamu baik Sama orang Tapi balasan Yang kamu dapatkan Justru malah Sebaliknya Sehingga Apa ini jadi pelajaran Saat ini Dalam pekerjaan kamu Dalam usaha kamu Yang terpenting adalah Kau bisa untuk Bertanggung jawab Dan juga menyelesaikan Semua hal yang ada Dengan sebaik mungkin Karena dengan kau bisa Untuk lebih Menyelesaikan Semua yang ada Dengan sebaik mungkin Tentu ini Tentu ini juga Akan mampu Untuk menghadirkan Situasi yang positif Yang akan terus terjadi Di dalam posisi kamu Secara keseluruhan Sehingga dengan Kondisi yang ada Dengan kondisi yang terjadi Kau pun juga akan Bisa untuk Terus merasakan Adanya kebaikan-kebaikan Yang akan Sangat positif sekali Pada kondisi Saat ini Dan bahkan Dengan kondisi Yang terjadi Kau pun masih bisa Untuk bertemu Dengan hal-hal yang Sempurna Di dalam posisi Diri kamu Nah ketika Kau bertemu Dengan hal-hal Sempurna Yang ada Di dalam diri kamu Tentu ini juga akan Sangat memberikan Satu pengaruh Yang akan Sangat baik sekali Untuk kondisi Diri kamu Jadi emang Saya pun juga harus Bisa untuk Lebih meyakinkan Kepada kamu Yang beruntung Menemukan video ini Kamu akan Terus merasakan Segala kebaikan-kebaikan Yang sangat-sangat Baik Di dalam posisi Diri kamu Secara Menyeluruh Dan ingat Kau pun juga harus Bisa untuk Lebih memahami Dengan segala Keajaiban Yang bisa Kamu dapatkan Karena apa Segala sesuatu Yang saat ini Kamu kerjakan Memang juga akan Memberikan Satu hal yang Sempurna Di dalam posisi Diri kamu Jadi kamu juga Tidak perlu ada Kekhawatiran Yang terpenting adalah Saat ini Kamu sudah mulai Mampu dan juga Sudah mulai bisa Untuk memberikan Segala hal baik Yang terjadi Di dalam posisi Diri kamu Secara Seutuhnya Dan bahkan Juga dalam Kondisi Keuangan Kamu pun juga Mulai merasakan Adanya Situasi Keuangan Yang sudah Mulai membaik Sehingga Kamu dalam Situasi yang terjadi Tidak perlu Ada keraguan Terkait dengan Posisi Keuangan Kamu Dan yang Pasti adalah Kamu masih bisa Untuk bertemu Dengan segala hal Yang sempurna Dalam segala situasi Yang kamu Kerjakan Dan bahkan Posisinya Kamu juga Masih bisa Untuk bertemu Dengan rezeki-rezeki Yang sempurna Bertemu Dengan rezeki-rezeki Yang baik Yang ada Di dalam diri kamu Secara Menyeluruh Jadi kamu Serasa juga Tidak perlu Ada kekhawatiran-kekhawatiran Yang terlalu Berlebihan Yang terpenting Adalah Saat ini Kamu masih bisa Untuk berasakan Adanya hal-hal Yang positif Yang terjadi Di dalam diri kamu Secara Seutuhnya Dan ingat Tidak perlu Ada ketakutan-ketakutan Yang terjadi Secara Berlebihan juga Kenapa Situasi rezeki kamu Masih menunjukkan Situasi rezeki Yang sangat Berkecukupan Tinggal bagaimana Kamu bisa untuk Lebih Mensyukuri Segala sesuatu Yang terjadi Di dalam kondisi Diri kamu Saat ini Karena dengan Kamu bisa untuk Lebih bersyukur Tentu ini juga Akan mampu Untuk menghadirkan Situasi yang Sangat positif Yang ada Di dalam kondisi Diri kamu Secara Menyeluruh Jadi emang Dengan kondisi Yang ada Tentu ini juga Akan mampu Untuk menghadirkan Hal yang positif Dalam posisi Kamu Jadi seperti ini Sekian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh